Saat kasus COVID-19 di Indonesia kembali merangkak naik, menurut data resmi dari pemerintah per hari ini terdapat kenaikan 4.951 kasus di Indonesia. Dan untuk mengetahui update terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 serta bagaimana penanganan pada varian baru ini, kita akan membahasnya dengan juru bicara Satgas COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito. Selamat malam, Prof. Wiku. Selamat malam, Mbak Yudita. Iya, Prof. ini untuk kasus COVID-19 di Indonesia per hari ini tercatat lebih dari 4.000 kasus ya. Sebenarnya ini apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah ini terkait dengan varian baru COVID-19 Omicron XBB itu, Prof? Ya, baik. Jadi kalau hal itu belum bisa disimpulkan. Jadi dari pemeriksaan Kementerian Kesehatan sampai dengan saat ini selama September dan Oktober, itu ditemukan sejumlah 12 kasus varian XBB. Jadi relatif angkanya kecil. Tetapi kalau kita lihat dari kasusnya sampai dengan akhir bulan Oktober itu sekitar 3.000. Dan kemudian di awal November ini mulai menanjak 4.000 dan terakhir pada hari ini 4.951. Jadi penyebabnya tidak bisa dikatakan itu terkait dengan XBB. Dan 36 persennya hari ini kasusnya kontribusinya dari DKI Jakarta. Baik. Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan protokol kesehatan. Demikian. Apakah bisa dikatakan saat ini masyarakat sudah lengah begitu dalam melaksanakan protokol kesehatan? Atau mungkin karena banyak kesempatan justru, Prof. Yaitu banyak event sekarang, sudah mulai banyak kerumunan, kemudian masyarakat berada di kerumunan tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat memang aktivitas sosial ekonomi kan sudah tinggi ya. Dan ini sudah terjadi beberapa saat yang lalu termasuk sekarang-sekarang ini. Namun protokol kesehatannya makin kesini makin kendor. Inilah yang menyebabkan terjadinya penularan yang tinggi. Dan biasanya terjadinya memang di daerah-daerah yang padat penduduk dan aktivitasnya tinggi. Untuk itu mari kita rapatkan barisan. Dalam arti mari kita disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Kita juga sudah lihat sekarang itu jarang orang mencuci tangan. Kemudian juga menggunakan masker kadang-kadang juga dilepas. Ini kendor, nah sekarang penularannya tinggi. Mari kita kembali ketat dalam protokol kesehatan. Tetapi aktivitas sosial ekonominya tetap dijaga saja, tetap tinggi tidak apa-apa. Asal protokol kesehatannya dijaga dengan baik. Ya, aktivitas tampaknya sudah normal. Tapi kemudian keadaan kita ini belum normal sebenarnya begitu ya Prof ya. Nah ini kalau kita lihat beberapa varian itu kan punya otentifikasi ya terhadap gejalanya begitu Prof. Nah yang banyak terjadi sekarang itu gejalanya apa saja kebanyakan Prof Iko? Pada prinsipnya gejalanya sama dari berbagai varian yang ada dan karena mayoritas masyarakat juga sudah di vaksin 1 dan vaksin 2, meskipun booster hanya beberapa daerah tertentu saja yang sudah lumayan, tetapi banyak yang vaksin boosternya masih kurang. Jadi secara gejala pada prinsipnya sama dan dari 12 kasus yang ditemukan dari XBB tersebut relatif semua sembuh dan sebagian mereka juga sudah di vaksin bahkan sudah di booster. Maka dari itu protokol kesehatan penting, jaga imunitas. Jadi selalu pastikan tidak lelah gitu ya, tidur cukup, kemudian olahraga teratur, kemudian makan makanan bergisi dan selalu jaga imunitas. Karena dengan demikian dan protokol kesehatan harusnya kita semua bisa terlindung. Mari melihat dari kasusnya ini, mari kita sama-sama bertanggung jawab baik secara individual maupun kolektif untuk menggunakan protokol kesehatan kembali. Nah itu harus diingat ya oleh masyarakat. Nah Profiku, ini punya kebiasaan ya, biasanya kalau misalnya sudah mau akhir tahun kemudian atau hari besar lainnya yang banyak liburnya, masyarakat tentu mobilitasnya tinggi dan biasanya diikuti dengan kenaikan kasus COVID-19. Nah ini sudah ada antisipasi belum dari pemerintah? Ada, jadi ini kan sekitar 2 bulan sebelum Natal dan Tahun Baru, Nataru. Jadi ini adalah peringatan buat kita semuanya, belum sampai dengan akhir tahun sudah mulai merangkak naik kasusnya. Maka dari itu, mari kita ketatkan protokol kesehatan, keadaan sosial ekonominya tetap saja dijalankan, nggak apa-apa. Mari kita coba, kalau kita disiplin, harusnya terlindungi, dan kalau nanti ada peningkatan mobilitas karena Nataru, semoga ini tidak mendongkrak kasus. Mari pengalaman sudah 3 tahun ini, kita kan harusnya sudah terbiasa dengan kondisi dan baca data. Dan mari kita tanggung jawab, karena beberapa orang, terutama Jawa Tengah, jumlah kematiannya tinggi, padahal kasusnya tidak setinggi di DKI Jakarta. Ini salah satunya juga karena vaksin boosternya masih relatif rendah, terutama untuk yang lansia. Jadi mohon untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih belum tinggi, segera dilakukan booster, dan vaksinnya sudah datang minggu lalu sejumlah 5 juta dan sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Segera saja booster. Demikian. Artinya memang masyarakat sekarang meskipun sudah tampak normal, tapi untuk vaksin terutama yang booster ya, itu suntikan ketiga ya Profiku ya. Itu harus diperhatikan bahwa masyarakat masih memerlukan itu. Baik, Profiku terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini.